Nafsi yang tak bisa dibendung membuat seorang ayah di Batang Hari Jambi berinisial A, tiga memperkosa dua anak tirinya hingga hamil. Awalnya, pelaku memperkosa anak tiri pertamanya, namun karena merasa kurang puas, ia kemudian melancarkan aksi serupa ke adik korban. Dilansir oleh Tribun Jambi, Kapolres Batang Hari AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, pelaku menyetubui anak tiri pertamanya dari September 2019 hingga April 2020 sampai korban hamil. Kemudian pelaku menyetubui anak tiri keduanya dari Januari 2020 hingga Mei 2020. Dwi mengatakan, aksi pelaku terbongkar saat keluarga korban melakukan perkumpulan guna membahas kecurigaan dan isu yang berkembang soal kehamilan korban pada Rabu 27 Mei sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Salah satu korban ditanya neneknya tentang siapakah pria yang telah menghamilinya. Korban pun mengaku bahwa pria yang telah menghamilinya adalah ayah tirinya. Mendengar itu, keesokan harinya, yakni pada Kamis 28 Mei 2020 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, pihak keluarga korban melaporkan perbuatan pelaku ke polisi. Setelah diyakini pelaku yang memerkosa korban adalah ayah tirinya, petugas dari unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA, dibantu Babin Kap Tipmas serta tim opsional Polres Batanghari, langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku berhasil ditangkap sekira pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dibantu oleh warga sekitar. Warga yang geram dengan ulah pelaku tersebut langsung menghakiminya. Melihat hal itu, pelaku langsung diamankan dari amukan massa yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.